Sebuah kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mogok di tengah laut karena kehabisan bahan bakar. Kapal cepat milik Dishub yang membawa puluhan penumpang dari Pulau Tidung menuju Kaliadem, Muar Angke, Jakarta Utara, Mogok di tengah laut karena kehabisan bahan bakar. Beberapa penumpang terlihat panik, namun petugas Dishub mencoba menenangkan para penumpang kapal tersebut, meski kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun cukup membuat para penumpang sedikit khawatir dan mengakibatkan jadwal perjalanan tertunda. KM Samudera Biru mengalami mati mesin dan terombang ambing di tengah laut Kepulauan Seribu pada Kamis, 7 September 2023 siang hari. Terima kasih telah menonton!